Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di youtube channelnya maksimal konveksi kita kembali lagi kali ini kita akan membahas sedikit tentang pembuatan sorry bukan pembuatan ya sebenarnya kita memperlihatkan hasil dari pembuatan konveksi kita bisa dilihat ini kaos berburu mobil impian kalau kalian suka lihat youtube otomotif pasti kalian tahu kita buka ya ini bentuk dari hasil QC kita jadi kita setiap hasil QC di produksi di QC di periksa benangnya lalu di packing satu persatu seperti ini kita buka ya ini tampilannya tulisannya berburu mobil impian oke ini setelah kita pasang bisa dilihat tulisannya berburu mobil impian ini suatu youtube channelnya Mas Wahid kalau bisa dilihat kalian di youtube channelnya Mas Wahid ya berburu mobil impian untuk bahannya sendiri kita pakai TC30S jadi memang dia sedikit lebih tebal dari biasanya tapi tetap enak dipakai kalau sablonnya sendiri oh tunggu sebentar untuk kripnya mansetnya ya mansetnya ini warnanya matching sama badan ya terus sablonnya ini ada 4 warna di depan kuning, hijau, biru, hitam tulisannya berburu mobil impian seperti biasa sablonnya ini pakai plastisol doff tebal dan jadi dia lebih tajam warnanya kelihatannya kita lihat bagian belakangnya karena di belakang juga ada sablonannya nah bisa dilihat sablonnya lumayan besar sebenarnya dia 3 warna putih, hitam, dan abu nah spesial ini untuk belakangnya ini permintaan dari Mas Branky karena Mas Branky seneng banget sama Toyota seri 40 ini tulisannya tim pengantaran sekarang kita bicarakan tentang jahitannya ya bisa dilihat nanti jahitannya ini kita pakai warna benangnya sesuai jadi dia masuk ke bahannya rapih juga jahitannya kalau kita biasanya bilang mungkin jahitannya rapat-rapat atau kerap jadi dia nggak gampang bolong kualitas jahitannya nanti bisa dilihat ya nah ada sesuatu yang membedakan kita dari yang lainnya biasanya kita ada woven di bagian leher belakang bisa dilihat tulisannya maksimal konveksi nah woven ini biasanya memang ada di setiap produk kita tapi sebenarnya ini bisa kalian request juga ke adminnya boleh pakai atau enggak jadi nanti kalian tinggal bicarakan sama adminnya mau pakai woven ini atau enggak oke sekian penjelasan kita kali ini semoga bermanfaat dan memberikan gambaran untuk kalian yang ingin buat kaos seperti ini dan untuk yang kalian ingin bikin kaos bisa hubungi adminnya nanti kita cantumkan di bawah ya nomor adminnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati